Intro Kembali pada mitra olahraga Pada pemirsa menu bola Lampung Game yang ke-6 Atau penutup seluruh rangkaian Dalam Liga Fan Game Session pertama Di Stadion Weidadi Bandar Lampung Dimana tim Weidadi FC Akan menantang kawan-kawan dari Bratako FC Dimana kedua tim ini Akan menjalani pertandingan terakhir bagi keduanya ya Setelah mereka menjalani beberapa kali pertandingan Baik di lag pertama maupun di lag kedua ini Dan secara perolehan nilai Sepertinya kawan-kawan dari Bratako ini ya Sangat berpeluang sekali Apabila mampu memenangkan pertandingan Di game yang terakhir ini Atau di game ke-6 ini Karena keadaan nilai Yang terpaut sangat tipis sekali ya Dengan kawan-kawan dari Sumur Waru juga sepertinya ya Ini akan berpengaruh bagi Bratako FC Juga dari Weidadi juga masih ada berpeluang Untuk bisa menjadi Nomor satu di event ini Kembali kita saksikan masih Mas Noko CS Yang beroperasi di sektor kanan kali ini ya Mas Noko Coba kali ini keberuntungan mereka Dengan strategi-strategi baru Yang nanti Yang memperoleh hasil evaluasi dari game-game sebelumnya Dan kita harapkan bersama pertandingan Sampai dengan nanti Berjalan dengan baik Lebih baik lagi dari game-game sebelumnya Lemparan ke dalam kali ini Jerman Kapten ke-2 sendiri Bratako Sementara ini Bratako sudah cukup kokoh ya Menjalani dua pertandingan sebelumnya Dengan satu kali seri dan satu kali menang Dengan nilai empat Sementara Dan apabila bisa memenangkan pertandingan Di game terakhir ini Maka prolehan nilainya akan sangat maksimal ya Mungkin jadi juara sepertinya Namun bagaimanapun Bisa terjadi Di Lapangan Semuanya bisa terjadi Dan bisa tidak terjadi Sekali lagi Kita kembali ke lapangan kali ini Nomor punggung 10 dari Bratako Kencang sekali Lebih tepat kepada Pelukan penjaga gawang Yang tol betok Yang masih lagi-lagi dipercayakan Untuk mengawal Sektor terakhir Atau pertahanan terakhir Gawangnya Tidak bisa di Main-main Dan bisa diacak-acak oleh Timnya Atau lawannya maksud saya Kembali kita saksikan WKD Kalimjo melakukan tekanan Nomor punggung 16 tadi Ya Tidak manusia songkok Kepat sekali Lana Menjaga gawang berat aku Yang masih dipercayakan Mengawal mister gawangnya Pertandingan Sudah berjalan sekian menit Tadi kali ini tekanan pertama Kembali Yanto betok lagi-lagi Timing yang sangat tepat Dengan pengalamannya Dodi kita saksikan Dari WDadi Bawa pasunya tadi Salah pengertian Masih ada Nomor punggung 5 tadi Gilang kakak Iya Kembali Alpi kali ini Ketengah Dan nomor punggung 2 Dhani Langsung Membentur Salah pengertian Dari berat aku tadi Kembali kita saksikan Dari berat aku Pada Kesempatan Game ke 6 ini Sayang sekali Dari Mas Noko Yang sudah Membeli Kesatu peluang Kesempatan Tadi Namun Masih sedikit terganggu Sehingga penempatan Bolanya Belum bisa maksimal Tadi Kembali berat aku Kali ini Nomor punggung 12 Tadi Elwin Yooo Umpan dari seorang Elwin tadi Sangat baik ya Langsung Memberikan bola Ke sektor kiri Tadi Dan diteruskan Kalau pemain depan Kita saksikan Dari Berat aku ini Namun Sayang sekali Lagi-lagi Belum bisa maksimal Tipis sekali Tadi ya Gagal Tersaksikan Elwin Nomor punggung 12 Ini Diproyeksikan Untuk menjadi Pencetak gol Oleh tim Manager Dari berat aku Angkat bola Kali nomor punggung 11 Tersopi Yooo Maksudnya Tadi Mengarah Kepada Mas Noko Atau Pemain Depan Ada Danan Danan Sasongko Di sana Masih Kita saksikan Pertandingan Di game Yang kenang Itu game terakhir Dalam rangkaian Liga One Game Session Kesatu Tahun 2023 Di Stadion Mini WD Dodi Kali ini Langsung Umpan Caudo Dodi Pengar Peredanan Tadi Yooo Nambung Lagi-lagi Nomor Punggung Tujuh Tadi Pemandangan Birthof Birhof Ya Nomor Punggung Sepuluh Dari Berat aku Kembali Diduetkan Dengan Seorang Elwin Untuk Bisa Memberikan Kontribusi Kontribusi Atau Justru Memberikan Gol-gol Kepada Atau Gol-gol Bagi Timnya Tiga Pemain Depan Sekaligus Coba Dimainkan 4-3 Formasi Dari Berat aku FC Seperti lagi Dari hasil Pertandingan Sebelumnya Atau Bahkan Di Lag Ini Atau Di hari Ini Berat aku Sangat Berbeluang Pemirsa Karena Dari Dua Pertandingan Mereka Belum Terkalahkan Satu Kali Menang Tadi Mas Wedadi Jum Menekan Terus Wedadi Memberikan Tekanan Tidak Terhenti Mas Noko Dan Kawan-kawan Terus Saja Tidak Mau Kehilangan Momen Setiap Momen Yang Ada Dimanfaatkan Dengan Baik Dengan Cepat Yang Jelas Bisa Mengarahkan Bola Ke Darah Pertanan Lawan Ya Nomor Pemirsa Pemirsa Dimas 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 Tepat Sekali Kepelukan Kejek Dewang Yanto Beda Kembali Ketisah Dani Dodi Overlap Ini Saya Katakan Tadi Sebuah Karakter Dari Seorang Dodi Yang Mampu Membaca Arah Bola Sehingga Berani Untuk Melakukan Overlap Dengan Meninggalkan Posisi Sebenarnya Dengan Aman Sehingga Ini akan Mengenungkan Bagi Tim Terutama Bagi Pemain Tengah Ya Dan Dani Kali Ini Masih Dani Ketengah Pada Bowo Masih Bowo Baik Sekali Bowo Sepertinya Noko Kali Noko Noko Bowo Kembali Dani Pemain Pemainan Cantik Diperlihatkan Dari Kawan-kawan Dari Weda DFC Dodi Langsung Dodi Iya Kedua Kalunya Dodi Mencoba Meng Eksekusi Bola Langsung Masih Kita Saksikan Awal-awal Menit Di Pertandingan Di Game Ke-6 Ini Antara Weda DFC Berhadapan Dengan Berantap WFC Dalam Perangkaian Liga Fun Game Session Pertama Di Stadion Weda Di Soekarami Bandar Lampung Kembali Kelapangan Kali Ini Nomor 10 Dari Tampung Ya Ball Position Yang Kita Saksikan Jelas Jelas Bisa Kita Lihat Dikuasai Oleh Kawan-kawan Dari Weda Dari Mas Bobo Dani Disana Mampu Menguasai Sektor Tengah Ya Dengan Baik Disaksikan Dari Ski S Masuk Nomor 6 Dari Weda Dari Medi Ozil Sayang Ya Serasa Kepung Masuk Ozil Sepertinya Mas Medi Kembali Weda Dari Kali Ini Turun Jauh Kebelakang Dari Dari Dodi Tertinggal Bola Dari Dari Intercept Dengan Baik Oleh Bowo Total Football Dari Deterapan Oleh Kawan-kawan Dari Weda Dari Salah Dari Maksudnya Kali ini Dhani Lagi Lincah Sekali Pemain Tengah Dari Wedan Satu Ini Sangat Mobile Noko Kali Ini Mas Mas Noko Melebar Salah Terburu Buru Tadi Karena Memang Terganggu Tadi Arah Lari Dari Seorang Noko Ini Yang Kembali Dioperasikan Diberikan Kepercayaan Untuk Menduduki Posisi Di Sektor Kanan Atau Di Wing Kanan Oleh Tim Manager Dari Weda DFC Kembali Kita Kelakuan Kali Ini Ada Angga Disana Berat Taku FC Nomor Punggung 28 Ega Masih W Dadi Untuk Kebelakang Kepada Dodi Bowen Dicari Sepertinya Langsung Saja Masih Menyisir Sektor Kiri Sektor Kanan Dari Berat Taku FC Di Intercept Dengan Baik Tadi Bola Kali Ini Serangan Balik Cepat Ada Elwin Disana Elwin Baik Sekali Elwin Kesempatan Masih Bisa Dikuasai Bola Tadi Sayang Sekali Tadi Satu Gerakan Dari Elwin Ini Yang Memberikan Umpan Silang Kepada Nomor Nomor 10 Tadi Kembalikan Kepada Elwin Maksud Sayang Sekali Tadi Responsif Yang Begitu Kurang Cepat Tadi Dari Seorang Elwin Ini Mampu Kembali Menyelamatkan Gawang Dari Kawan-kawan W. Daddy Yang Dikawal Oleh Yanko Kebali Masih Kosong-kosong Sementara Kedudukan Sebuah Tanda Kita Saksikan Serangan Balik Yang Cepat Ini Bahaya Apabila W. Daddy A. FC Melakukan Serangan Sementara Pertahanan Belakang Mereka Abaikan Ini 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 Sebuah Peluang Bagi Kawan-kawan Dari Beratako Untuk Bisa Mencuri Gol Kembali Kita Masih Beratako Kali Langsung Gagal Kali Terlampau Melebar Lagi-lagi Dhani Terhenti Sejenak Bola Terjadi Pergangan Pemain Sepertinya Dari Beratako Tidak Hadirnya Hendra Dalam Kesempatan Ini Sebagai Pertahanan Belakang Dari Beratako Kita Saksikan Nomor Pemul 55 Masuk Dan juga Rivan Masuk Bermain Mengantikan Rekannya Tadi Untuk Bermain Di Waktu Sisa Waktu Di Game Yang Kerenam Ini Angga Sepertinya Tadi Dan juga Rivan Masuk Berkuat Tidak Terjak Diversasikan Dari Dodi Melakukan Satu Jilan Sebenarnya Tadi Ya Ini Juga Luang Dari Depan Kota Penalti Nyantok Terus Meradar Atau Memberikan Posisi Yang Tepat Agar Bola Tidak Mengarah Gawang Dengan Memberikan Arahan Kepada Rekernak Di Pagar Ya Langsung Saja Yanto Tepat Sekali Skenario Yang Berhasil Diterapkan Kawan 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 Kembali Kawan 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 Tengah Tenggak Masih Sayang Sekali Tadi Langsung Saja Ya Masuk Tenggak Tenggak Dan juga Rifan Tadi Langsung Menubahkan Perubahan Kepada Timnya Ya Terbukti Tadi Mampu Langsung Menekan Masih Kosong Kosong Sementara Kerudukan Para Mitra Orang Raga Masih Bersama Kami Menunggu Bola Lampung Mari Jangan Biarkan Menuatan Cerita Abadikan Seluruh Momen Kegiatan Selawana Bersama Kami Ya Noko Kali Ini Mas Noko Dari Sektor Kanan Sopro Kembali Masuk Dani Berada Pendingan Rifan Baik Sekali Dani Pemain Berbakat Pemain Yang Sang Berbakat Ini Langsung Ya Bekas Sekali Tadi Nomor Punggung 13 Yuda Pertahanan Terakhir Dari Brataku Berhasil Mengalihkan Bola Walaupun Menghasilkan Tendangan Sudut Bagi Timnya Tendangan Sudut Kali Ini Nomor Punggung 6 Sepertinya Medi Ozil Akan Melakukan Tendangan Sudut Untuk Membuka Peluang Bagi Datang-Datang Yang Ada Di Depan Mister Gawang Dari Lanak Heading Tari Lagi-lagi Cukup Sabar Dan Sangat Berdisiplin Kawan-kawan Dari Gawang Gawang Dari Gawang Ya Hampir Terlepas Kali Ini Dingin Sekali Agus Betis Tadi Ada Nomor Punggung 8 Disana Latif Firman Utina Firman Kembali Masih Firman Sendiri Firman Berusaha Sekuat Tenaga Bisa Lepas Dari Kawalan Pemain Dari Bratako Dodi Tadi Melebar Mas Noko Sendiri Latif Tadi Sayang Sekali Latif Maksud Tadi Bola Tanggung Tadi Saya Lihat Tadi Anda Karena Kalau Kita Lihat Tadi Bola Lebih Lebih Baik Arah Langsung Gawang Dengan Kecepatan Seperti Ini Karena Akan Menumpan Kepada Rekat Menyakun Terlalu Kencang Bola Tadi Ya Baik Ini Sebuah Inisiatif Yang Sampai Tadi Seorang Latif Walaupun Belum Bisa Tepat Kepada Sasarannya Kembali Kita Kelapangan Kosong-kosong Masih Kedudukan Sementara Di Game Yang Kenamanya Game Terakhir Game Penutup Dari Seluruh Rangkaian Lep Adol Session Pertama Dari Rangkaian Van Din W Dari FC Di Stadion Mini W Dari Bandar Langkung Belanggaran Jelas Tadi Dhani Ya Sekali lagi Ini Sebuah Kesempatan Bagi Kawan-kawan Dari Brataku Untuk Bisa Mencuri Gol Karena Serangan Balik Yang Cepat Ini Bisa Berpeluang Untuk Menjadi Gol Sementara Kawan-kawan Dari W Dhani Begitu Asik Dan Secara Sempur Habis Terus Menyerang Kepertangan Belakang Dari Brataku Balik Kita Saksikan Kali Ini Masih Tampung Pertahan Belakang Mas Noko Nomor 0.09 Mas Mas Noko Untuk Berada Ini Kembali Sayang Sekali Tadi Ya Mas Tampung 10 Cepat Sekali Ini Yang Kesehatan Tangan Tadi Ya Nomor 10 Langsung Ya Yanto Lagi Lagi Memperlihatkan Teknik Tinggi Dalam Memblok Bola Dalam Mengantisipasi Bola Tadi Penjaga Gawang Legend Jager Gawang Gayk Terkir Dadi Ini Luar Biasa Sangat Tenang Sekali Walaupun Usia Sudah Menapaki Kepala Empat Namun Masih Bisa Sangat Atraktif Sekali Dan Masih Menjanjikan Sebuah Perlindungan Yang Sangat Sangat Penuh Bagi Gawang Langsung Langsung Kali Hampir Saja Tadi Kembali Menekan Kawan Kawan Jadi Berat Aku Tidak Memberikan Kesempatan Kepada Pemain Belakang Untuk Bisa Mengontrol Bola Mengganggunya Tadi Kembali Nomor 13 Agus Petis Tadi Tengah Bola Nomor 23 Berat Aku Tadi Iya Angkat Bola Kali Ini Angga Tadi Nomor 10 Berat Aku Lepas Bola Wow Tidak Terduga Ini Yang Saya Katakan Tadi Pada Pemir Saya Sekali Lagi Sebuah Serangan Sebuah Alur Serangan Akhirnya Menjadikan Pembeda Atau Perubahan Nomor Punggung 13 Tadi Dari Berat Aku Yuda Luar Biasa Yuda Iya Ini Seperti Yang Saya Katakan Tadi Intensitas Serangan Yang Begitu Banyak Atau Begitu Sporadis Yang Dilepon Kawan Dari Wedadi Ini Sedikit Mengagetkan Serangan Balik Yang Cepat Yang Sesuari Dilakukan Oleh Pemain Dari Berat Aku Membahayangkan Dan Terbukti Yuda Berhasil Membikan Keunggulan Sementara Bagi Timnya 1-0 Sementara Terdudukan Luar Biasa Kawan-kawan Dari Berat Aku Ini Kembali Masih Ada Kesempatan Bagi Kawan-kawan Wedadi Untuk Membalas Kembalas Kembali Kembali Semakin Termotivasi Kawan-kawan Dari Wedadi Ini Lepas Kesempatan Dari Tadi Iya Juga Motivasi Besar Masuk Dua Pemain Tadi Rifan Dan Nomor 55 Angga Tadi Memberikan Suntikan Atau Darah Baru Bagi Kawan-kawan Dari Tim Dari Berat Aku Luar Biasa 1-0 Dan Angkat Bola Menunggu 5 Pemain Disana Ada Sapro Ada Mas Noko Disana Iya Tidak Ada Pilihan Lain Bagi Wedadi Untuk Terus Secara Cepat Dirman Tadi Melakukan Pelanggaran Dari Berat Aku Tidak Ada Pilihan Lain Dari Wedadi Untuk Terus Melakukan Lebih Cepat Melakukan Tekanan Atau Memanfaatkan Setiap Momen Seperti Ini Asis Asis Dari Bola Bola Mati Walaupun Agak Jauh Dari Gawang Berat Aku Ya Gagal Dikersasikan Tadi Latif Membuat Punggung 8 Menerima Bola Langsung Tadi Kembali Bola Corner Kik Kali Ini 1-0 Luar biasa Pertandingan Di game Di penghujung Event ini Di game K6 Menampilkan Permainan Hidup Baik Dari Kedua Tim Ya Ini Dia Nomor Punggung 6 Langsung Sayang Sekali Oh Lara Begitu Percaya Diri Tadi Mengambil Bola Dari Medi Ozio Tadi Setelah Mereka Unggul Sementara Tadi Melalui Gol Dari Yuda Gol Gul Yang Sangat Sulit Bagi Penjaga Gawang Teknik Tinggi Tadi Coba Disambut Kali Ini Nomor Kumbung 20 Reza Tadi Sedikit Terkecok Sepertinya Penjaga Gawang Yanto Setelah Yuda Tadi Mengempaskan Pendangan Langsung Yang Agak Sedikit Keras Mengarah Ujung Sebelah Kanan Gawang Dari Yanto Tadi Berhenti Tembus Kembali Kelini Alfi Ada Mas Noko Langsung Masih Cukup Berdisiplin Pemain-pemain Belakang Dari Bratako FC Nomor 20 Peluang Kembali Sayang Sekali Reza Reza Memerai Peluang Yang Sangat Terbuka Berhadapan Langsung Dengan Menjaga Gawang Yanto Betuk Tadi Sayang Sekali Ini Sekali Lagi Saya Katakan Tadi Sebuah Catatan Sendiri Bagi Saya Bahwa Strategi Ini Sudah Bisa Dibaca Dengan Baik Oleh Kawan Kawan Dan Juga Loti Manager Dari Bratako Sementara Kawan Kawan Dari Weda Asik Menyerang Karena Memang Ful Posisi Dikuasai Penuh Di Atas 50% Ini Kita Saksikan Dari Weda Dimenguasai Bola Kemudian Lagi Bisa Berbuah Manis Seperti Kembali Nomor Punggu 10 Kali Ini Peluang Kembali Sayang Sekali Terpuji Kembali Seorang Yanto Ini Untuk Bisa Memaksimalkan Dan Juga Menjaga Kawannya Lebih Tetap Lagi Karena Ancaman Ancaman Dari Pemain Pemain Depan Bratako Ini Sungguh Membahayakan Apabila Tidak Dengan Baik Dengan Teknik Yang Baik Dengan Sangat Tepat Dan Fokus Terutama Bagi Penjaga Gawang Kembali Terus Saksikan Weda Di FC Pemain Deerhop Di Sana Bukan Defensive Justru Mereka Langsung Menekan Masih Sama Pola Permainan Sebelum Terjadinya Go Pada Pertandingan Ke 6 Lembar Kedalam Kedalam Dani Seperti pada Umumnya Apabila Sebuah Tim Menang Dengan Skor 1-0 Sementara Ini Biasanya Bertahan Bertahan Namun Tidak Dengan Beratako Justru Mereka Terus Menekan Sementara Juga Kawan Kawan Dari Wedadi Termotivasi Besar Untuk Bisa Menyamakan Kedalam Mengungguli Masih 1-0 Sementara Di Tim 6 Ini Ini Peluang Besar Bagi Beratako Untuk Bisa Menjuarai Event Ini Di Liga Fun Game Session Pertama Ini Dengan Proyan Sementara Baik Sekali Kerjasama 1-2 Yang Sangat Teratur Yang Sangat Terrapi Dan Terorganiser Dengan Baik Sedikit Cedera Tadi Yang Terlepas Tadi Bola Kelanggaran Jelas Sekali Penguasaan Bola Temuk Seorang Penjaga Gawang Memang Tidak Bisa Diganggu Karena Memang Pererogatif Besar Dan Sudah Berada Di Kotak Penal Sangat Saksitif Sekali Bagi Penjaga Gawang Atau Penjaga Lawan Bisa Meng Anggu Bola Tadi Kembali Terserukan Lapangan Lagi-lagi Belum Menghentikan Atau Belum Mengendorkan Permainan Atau Tekanan Tekanan Kawan-kawan Dari WD Terus Saja Berjuang Terus Saja Bahu Untuk Menyamakan Kedudukan Dengan Satu Gol Tertinggal Firman Udinang Masih Firman Ia Kembali Kita Serserukan Ada Latif Disana Latif Langsung Ia Tenang Sekali Latif Pertandingan Sudah Memasuki Hujung Menit Atau Di Beberapa Menit Lagi Mengenakan Usai Sekali Lagi Ini Adalah Sebuah Hasil Yang Maksimal Atau Hasil Yang Sangat Menyakinkan Bagi Berat Berat KOMC Baik Kita Akan Menantikan Siapa Saja Yang Akan Menjadi Pemenang Berjuara Di Kesempatan Session Pertama Di Lab Kedua Ini Baik Kita Akan Kembali Nanti Menantikan Pengumuman Dan Apa Saja Yang Akan Diberikan Dalam Penutupan Event Kita Pada Kesempatan Sore Hari Ini Baik Para Mitra Olahraga Setelah Para Peserta Liga Fun Game Session Pertama Menjalani Dua Lag Pertandingan Pertama Dan Pertandingan Kedua Di Hari Ini Juga Langsung Panitia Penyelenggara Sudah Mendapatkan Hasil Dan Juga Hadiah Hadiah Sudah Sediakan Disini Berupa Trophy Dan Juga Beberapa Penghargaan Dan Dari Hasil Seluruh Pertandingan Pertandingan Yang Di Sajikan Atau Di Pertandingkan Jelas sudah Kita bisa Melihat Bahwa Bratako Memimpin Sebelum Klasmen Dan Berhasil Menjadi Juara Dalam Kesempatan Session Pertama Ini Di Liga Fun Game Kemudian Disusul Sumur Waru FC Dan Wadadi Dan Juga Sensei Sebagai Juara Keempat Dan Juga Akan Diberikan Penghargaan Bagi Keeper Terbaik Dan Pemain Terbaik Pada Kesempatan Session Yang Pertama Ini Kita Saksikan Kawan Kawan Dari Bratako Berselibrasi Mas Hender Dan Kawan Kawan Setelah Mereka Menjalani Fase Fase Sebelumnya Di Lek Pertama Dan Lek Kedua Ini Mereka Berhasil Memantapkan Diri Sebagai Juara Di Kesempatan Session Pertama Ini Ya Saksikan Mas Hender Dan Kawan Kawan Juga Penjaga Gawang Lana Yang Pada Kesempatan Lek Pertama Dan Lek Kedua Ini Juga Berhasil Bermain Secara Cemerlang Selamat Untuk Kawan Kawan Dari Bratak WFC Kemudian Sudah 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 Mas Agus Ewok Sepertinya Ya Atau Mungkin Sebagai Top Score Dalam hal Hal ini Terbaik Ya Dan Juga Sumur Waru WFC Sebagai Runner Up Peringkat Kedua Kemudian Sudah Sudah Dengan Mas Mokos Sebagai Juara Ketiga Peringkat Ketiga Dalam Furview Kesempatan Sore Hari Ini Dan Juga Shinsei Disini Berhasil Mendapatkan Tempat Terbaik Di Tempat Keempat Sekali Lagi Terima Kasih Dan Juga Penjaga Gawang Terbaik Lana Memperoleh Penghargaan Penjaga Gawang Terbaik Dari Bratak UFC Baik Dengan Berakhirnya Pembagian Propi Hadiah Kepada Para Juara Pada Kesempatan Sore Hari Ini Maka Berakhir Kebersamaan Kita Menu Bola Lampung Dan Liga Fun Game Session Pertama Dan Ucapkan Terima Kasih Atas Perhatian Sukses Untuk Panitia Dan Kita Akan Kembali Nanti Dalam Liga Fun Game Session Kedua Di Hari Berikutnya Salam Olahraga Dan Salam Sehat Selalu Masih Bersama Kami Menu Bola Lampung